Intro Bukain dulu kacanya Sama AC nya Ya Jadi Bagaimana ceritanya sama Pak RT Iya kan gini Kemarin itu kan aku memang beli sapinya itu Di berbas Aku memang sengaja tidak memberikan alamat rumahku Jadi aku minta Sama merekanya untuk berhubungan Sama Pak Ustadz yang ada dekat rumah Di masjid Aku bilang suruh titip sapinya ya Pak Sekaligus di list orang-orang Yang ada di lingkungan tersebut siapa aja Karena yang sebelum-sebelumnya memang seperti itu Nah nanti yang menyembelai kita Terus kemudian Aku Biasakan aku sering kumpul sama teman-teman aku Teman-teman dari Pak Ganjar ceritanya Nah Kita gak ada sebut nama Pak Ganjar itu gak ada Terus kita itu nyampe disana Kita mau ambil sapinya Tiba-tiba sapinya itu sama Pak RT nya gak diambil Gak boleh diambil Ngomongnya gini kalau mau diambil Ya silahkan ambil sendiri Warga kita tidak butuh sapi Terus kita bilang loh Kenapa Kenapa Kata ART ini ya Ini versi ART sama versi security Dan versi para asisten aku Dan juga Anak-anak relawan itu Kenapa Pak Padahal kita tidak ada menyebutkan Nama Pak Ganjar itu tidak ada sama sekali Di situ tiba-tiba dia bilang Yaudah kalau Karena kita sudah banyak Apanya katanya Sudah banyak dagingnya Sudah banyak daging Jadi warga dari Lebak Bulus 2 RT 4 RW 6 Tidak membutuhkan daging Katanya bilang gitu Terus lupa Kita itu mau korban loh Pak Kita cuma minta listnya aja Terus tiba-tiba ART aku bilang gini Yaudah kalau memang tidak mau Bisa minta tolong Pak Sapinya Maksudnya mau diangkut Diangkut Karena kan memang tidak ada tempat di situ Mas diangkut di truknya itu loh Mereka bilang Kepada gak mau Warga-warganya pada gak mau Kamu gak tau ini siapa Katanya warga-warganya Ada sebagian warganya Ini Pak RT loh Katanya ini Pak RT Oh iya Iya Pak RT kami minta tolong Gampang lah Nanti kita kasih uang rokok Maksudnya untuk minta tolong Naikin sapinya di truk gitu loh Terus dijawab sama Pak RT nya Kalau Bisa aja sih dibantu Tapi harus bayar 100 juta Gitu Ngomongnya gitu Tapi Nanda ngomongnya Sambil bentak-bentak atau gimana Iya sambil bentak-bentak Kalau jam 7 tidak diambil sapinya Kita lepasin sapinya Katanya gitu Jam 7 malam kalau gak diambil Jadi kitanya bingung loh Emang ada yang salah gitu loh Kita itu kan Minta Dilis orang-orangnya itu Supaya apa Karena banyak warga setempat tuh Nyampe ke kita Bahwa sembahku tidak pernah nyampe Kadang gitu loh Yang bertetangga yang deket Itu tidak pernah nyampe Makanya aku berinisiatif Bukan hanya tahun ini Tahun kemarin juga aku Mas ngasih sendiri Nah kebetulan tahun yang kemarin itu Tau Bukan ya idulat Bukan ya idulat Ya idulat Aku lagi habis operasi mata Jadi aku tidak door to door Ke rumah-rumah Jadi aku titiplah sama Pak Ustadz Nah tahun yang kemarin ya Sebelumnya aku door to door Begitupun sekarang Aku rencananya pingin door to door Makanya aku minta list Karena banyak warga dari Lebak Bulus itu Yang mengadu kepada saya Bahwa sembahkonya tuh Tidak sampe gitu loh Mami Justru RT yang lain dapet gitu Tapi seperti siapa sih Jadi PRT nya itu arogan ya Bisa dibilang arogan Dan RT nya lama atau gimana Hah PRT nya itu orang lama Dan arogan seperti itu Orang lama Nah selama saya tinggal di situ PRT nya ya itu Tapi sebelumnya promanya kayak gini juga loh Saya sudah 3 tahun 4 tahun Hampir 4 tahun ya Nah sebelumnya itu Sebelumnya memang Kalau misalkan urusan parkir Kadang ada mobil Luartawan gak ada di depan Atau apa gitu Itu selalu dapet teguran juga Gak boleh parkir Dan yang lain-lain lah Kadang kita ada pengajian Sampai saya pun mau pengajian Jadi gak berani Karena apa Karena kalau misalkan Mau ada pengajian Sampai untungnya tetangga saya Ada yang baik Jadi mereka tuh Kasih lahannya mereka Untuk parkir Untuk orang-orang ya Untuk orang-orang Untuk orang-orang banyak Atau para tamu-tamu ya Kita tetap ada ngasih bagian Nah kalau enggak Ada namanya Pemuda Karang Karang Taruna Iya itu nah Karang Taruna itu Pokoknya Jadi kita Harus bayar Itu gak masalah lah Cuman Maksud saya itu Bokyo Jangan sadis Gitu lah pak Mungkin pak RT nya Kan mungkin orang mampu Tapi kan saya mau kasih warga Gitu loh Jangan hanya karena Gara-gara Beliaunya tidak Menyembelahkan sapi Terus tiba-tiba Seperti itu Kata-katanya Sampai harus kita Suruh bayar 100 juta Akhirnya saya telepon polisi Kantor polisi Karena memang kan Ini setiap tahun Saya kasih Gitu loh Mungkin saya Jangan sampai ini Jadi salah paham Dan jangan sampai Ini jadi fitnah Karena apa Karena disitu Bukan hanya pak RT nya Saja ada beberapa warga Yang ikutan emosi Disitu gitu Tahun sebelumnya gak pernah kayak gini Enggak karena berurusan dengan ustadz Karena pak RT nya udah pernah Masalah sembako dulu Tahun yang kemarin Jadi saya gak mau berurusan Sama pak RT nya Setelah dapat pengaduan Dari beberapa warga Akhirnya saya Memutuskan kepada pak ustadz nya sendiri Mas Untuk yang sembako Idul Fitri Lah Idul Fitri yang kemarin Sudah masalah Untuk kurban Untuk kurban Waktu itu saya dipolsek Sudah 4 tahun Untuk kurban saya dipolsek Cilandak Jadi urusannya sama pak polisi Nah kali ini Saya pingin langsung Ibaratnya kan Ada dari teman-teman aku sendiri Yang Menyebele Saya pingin Tiba-tiba Saya digituin Gitu loh Maksudnya itu tidak diterima sapinya Terus Kan banyak tuh komentar-komentar Kok Sebut-sebut nama pak Anies Kok sebut-sebut nama pak Anies Kan begitu Saya tidak menyudutkan pak Anies disini Gak ada kata-kata menyudutkan pak Anies Karena memang saya juga bertetangga Dengan beliau Gitu loh Dan beliau nya ini juga Ibaratnya Di depan rumah saya juga ada Apa tuh Plang apa Banner Banner Bannernya pak Anies Jadi Maksud saya Apa gak Kalau memang Kalau Apa gak malu Gitu loh ya Si pak RT nya ini Kan jadi kayak unsur Kenapa sih kok sebut-sebut nama pak Ganjar Jadi saya bingung Gitu loh Apa karena hanya Aninya pak Ganjar Saya kan sering anji di acara pak Ganjar Gitu Jadi saya gak ngerti nih Apa fansnya pak Anies Apa-apa Saya gak ngerti Kok tiba-tiba Cara menyikapi saya Seperti itu Ada rencana mau ketemu gak Sama pak RT Tadi pak ustadznya bilang sama ART saya Bilangnya begini Pagi ini kita tunggu ya Di masjid Kamu sampaikan sama bos kamu Penting Gitu Gitu Maksud saya kok gak sopan banget ya Harusnya kan tanya kira-kira ada jadwal gak Kan saya pagi kan kerja Saya gak bukan pengangguran pak Apa ada waktu gak bisa ketemu Makanya saya langsung jawab Ke RT saya Kamu bilang dari ibu Ketemunya di lurahan aja Karena saya niatnya mau lapor ke lurahan aja Berarti sejauh ini sapinya Iya gimana tuh Sapinya diangkut sama temen-temen aku mas Sudah berarti Sudah Niatnya itu mas Kenapa Karena kan Kan kita tidak pernah bersembelai disana Sebelumnya di Polsek Nah Kita rencananya ada temen-temen aku yang memberikan lahan Tapi Tidak mengurangi daging satupun Kita mau kasih semua ke warga lebak bulu setangga-tengah aku Rencananya seperti itu Nah Tapi mereka tuh tiba-tiba ambil aja Kita gak butuh daging sapi Kita warga tidak butuh daging sapi Daging kita sudah banyak Nanti akan banyak Daging kita udah kan ya pak 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 sini pak Bapak kan yang ini sini sini Ya ceritain pak Iya sini pak Pak Topan Ini agak ini ya Iya iya Jadi kalau ngomong Bentar di Ya mundurin ya mundurin Iya sini Pak gimana Sini Pak Topan Gimana pada waktu sapinya itu mau dibawa Nah Kan saya dateng bu Repat ya bu Sama dua orang Dua orang di Pak Ganjar Sama yang apa Tapi kan gak ngomong kalau itu orang Pak Ganjar Nah gak ngomong Nah Ini yang penting diluruskan Nah terus saya bilang Dia kalau buat kita gak bisa pak Boleh gak saya minta tolong Minta bagiin diangkatin Sapinya rame-rame Nah Pak Tanya jawab Gak mau Dia bilang Gak bisa Dia bawa aja sendiri Gak ke dia Terus Saya minta ke mas Indi kan Mas Gimana mas Jalan Tuhan Sudah mereka mau dibatuin Kasih mau aja kali ya Bikin mau Ya udah Saya ngobrol lagi Sebelumnya saya gak tau kalau itu Pak RT nya Ya Nah saya bilang Pak itu gini Pak Saya minta tolong saya lagi Tolong dibantu angkatin sapi itu Nanti saya kasih uang Berhargaan Jadi Pak ya Bapak lah Sudah sepat-sepat mengangkat Nah terus dia bilang Oh gak mau Ini harga diri Gak punya Satus juta pun Dia gak mau Ini versinya Bapak Satus juta pun gak mau Tapi Kalau yang denger dari Enggy Versinya Enggy Jangankan dikasih serat Apa Jangan Kamu yang bener Kamu kemarin semalam gak ngomong gitu Seratus juta Kalau mau dibantu Bayar satu juta Jadi yang bener yang mana Video kamu ada di video ibu loh disini Kamu yang bikin malu saya Yang bener yang ngomong Jadi yang bener yang mana Itu takinya ada Mas Hadi Ada dua orang itu Jadi antara Kalau kamu Antara dua versi Imponnya dia nyebut Seratus juta Entah seratus juta Suru bayar Entah seratus juta Nolak Dia yang nolak Gitu loh Gak mau bantuin Jadi intinya ketika dia ngomong Seperti itu kan intinya Kita kan maunya toleransi bantulah Berarti kan gak mau dibantu Gak mau membantu Terus ngomongnya apa Warga tidak sapi Apa Warga tidak butuh sapi Nah kalau itu Gak ada obrolan bisnis sih Kalau warga ngobrolnya sama Mbak Ros Oh ngomongnya sama Mbak Ros Satu lagi ada ART saya Oke Ngomongnya yang gimana Apu Yang Gi Siap-siap Pertama voice note Katanya Sama Mbak Ros Warga Warga sini Tidak berkurangan daging sapi Sapinya diambil aja Kalau Kita tidak butuh sapi Kalau jam tujuh Tidak diambil Kita kelompasin sapinya Tapi ini Maksudnya Niat baik kan Gak selalu dipandang baik Gitu Maksudnya Melihatnya gimana sih Dengan kejadian ini Semoga tidak ada ART yang kayak gitu Ya mas Ini kan Kita kan tinggal disini Kan pasti ada ART Ada RW Semoga kita bisa Rukun tetangga Rukun warga Kita bisa ber Apa Kerukunan antar warga Itu diterapkan Jangan cuma namanya doang ART Jangan sampai Kitanya jadi tidak punya Tenggang rasa Jangan sampai Kita tidak punya toleransi Antara sesama Karena kan yang mau didengar Siapa ART Iya dong Ketua ART yang kita dengar Lah kalau ketua ARTnya Nyuruh kita Tidak usah membantu Bagaimana Sedangkan kita ini Indonesia menerapkan Tenggang rasa Dan toleransi Antara sesama Gitu Kan berarti Tandanya kita Diajarin tidak boleh bertoleransi Seperti itu Ya jangan sampai Pak ARTnya kayak gitu lagi Sampai Pak ARTnya bilang Bilang sama bos kamu ya Sampai kayak gitu Kan berarti kan ke saya Gitu loh Emang Pak ART gak bisa Ngomong sendiri sama saya Pak ART merintah-merintah saya Untuk datang ke masjid Saya kerja pak Kalau Bapak mau ketemu sama saya Ketemu di Kelurahan aja Berarti akan ketemu di Kelurahan ya Akan ketemu di Kelurahan hari ini Saya akan ke Kelurahan Kan kebetulan hari ini Saya mau ke kakak saya dulu Di rumah sakit Pondok Indah Habis itu kan malam Saya ngejuri Saya nanti mungkin Suruh ponakan saya Mas Inggil Untuk ke Kelurahan Untuk ngomongin masalah ini Biar dipertemukan Kok enak saya mau dipanggil-panggil Pak ART Mau Pak ART siapa Panggil-panggil saya Ya kan Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih